Kacau! Itulah kata yang tepat ketika melihat keadaan bandara Dominik Eduard Osok Sorong, Papua Barat Daya pada Sabtu 13 Juli 2024 petang. Sekelompok masa yang merupakan driver online aplikasi kuning lancarkan aksi protes yang berujung ricoh. Puluhan ojol di kota Sorong itu menyuarakan protes akibat salah seorang rekannya dianiaya oleh driver konvensional bandara Dominik Eduard Osok Sorong. Mereka menyerbu bandara dengan tujuan mencari pelaku penganiayaan rekannya. Ketengangan dan kericuhan tak terhindarkan kalau para driver online melihat satu unit mobil yang diduga, dikendarai, terduga pelaku penganiayaan. Mereka pun berbondong-bondong mengejar sopir tersebut hingga menyebabkan seorang driver online terseret dan alami luka-luka. Situasi terus memanas hingga kepolisian harus melepaskan tembakan peringatan untuk menghalau masa yang semakin emosional. Tak berselang lama masa pun mundur dari area bandara. Untuk saat ini kasus penganiayaan terhadap driver online yang diduga dilakukan sopir bandara sedang ditangani oleh kepolisian. Sudah mau masuk ke bandara tapi kami masih halangi dan mereka sudah hampir merusak fasilitas bandara. Jadi mereka sudah sebagian sudah memegang batu dan mereka kita kendalikan dan tetap mau merusak. Akhirnya kami terpaksa membuang tembakan peringatan. Kalau untuk yang korban pemukulan dari driver maksim itu sudah membuat LP di Polresta. Namun saat ini sampai malam ini juga kita sudah mengecek CCTV. Kita masih cari untuk pelakunya, pelaku pemukulannya. Kita di kota Sorong ini kita sama-sama mencari. Artinya masing-masing punya piring makan. Tapi dengan satu catatan ketika teman-teman yang ada di kota Sorong ini terkhususnya driver maksim Sosorong Raya dan taksi bandara bahkan dengan teman-teman taksi yang lainnya ketika ada permasalahan begini jangan langsung main hakim sendiri. Jadi kalau bisa bicarakan baik-baik dengan sejarah kepala dingin sehingga tidak terjadi konflik yang kita lihat sekarang ini. Ini kan sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Artinya ini teman-teman juga merasa resah. Artinya terganggu, merasa takut bahwa masuk main ketika mengambil penumpang di bandara. Walaupun yang mereka jemput adalah keluarga saudara sudah disampaikan bahwa ini adalah saudara mereka, keluarga mereka tetapi sama saja tetapi intimidasi.